Halo guys, balik lagi sama gue Giofano di Take One Indonesia. Nah sebelumnya gue mau ngucapin selamat menaikan ibadah puasa nih bagi yang menjalankannya. Dan buat yang berpuasa hari ini, semoga puasanya diberikan kelancaran. Amin. Nah gue sendiri dan mungkin kalian juga nih kalau lagi nungguin waktunya buka puasa itu biasanya ngebuburit. Entah itu jalan-jalan, olahraga ringan, atau main game. Nah di video kali ini gue akan ngebahas list game yang cocok buat ngebuburit versinya Take One Indonesia. Dan tentunya ini bersifat subjektif ya guys. Jadi kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Take One Indonesia. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya biar bisa tau update terbaru dari Take One Indonesia. Dan inilah dia, list game ngabuburit versi Take One Indonesia. Oke game yang pertama ini adalah sebuah franchise JRPG nih dari Square Enix. Yang udah ada dari jaman bahala nih atau dari jaman dulu. Yaitu Dragon Quest. Dan yang gue bahas ini adalah Dragon Quest XI. Echoes of an Elusive Age. Nah untuk alur cerita yang sendiri dari game ini adalah kalian akan berperan sebagai karakter utama yang mirip kayak Trunks di Dragon Ball. Nah CMC ini dirawat dari kecil sama kakek-kakek dari desa Cobblestone. Dan CMC ini gak tau nih dari mana asal-usul keluarganya. Nah pada saat CMC melakukan upacara kedewasaan, tiba-tiba muncul kekuatan yang ngebayain temen masa kecilnya. Dan di tangannya ini muncul sebuah logo yang berkaitan dengan asal-usul keluarganya. Dan logo tersebut juga membuktikan bahwa ia adalah seorang lumineri atau seorang kesatria cahaya yang ditadirkan untuk menghapus kegelapan. Nah untuk gameplaynya sendiri yang disajikan di game ini merupakan sebuah mekanisme turn-based RPG klasik yang digabungkan dengan unsur modern. Nah yang menariknya ini adalah pada setiap pertempuran, kalian bisa menggunakan 2 senjata yang berbeda di setiap karakter companion di party kalian. Dan kalian juga bisa nih mengganti line up karakter kalian ketika sedang bertarung melawan musuh. Nah dengan adai fitur tersebut, ini memudahkan kalian untuk menemukan komposisi terbaik buat party kalian agar kalian dengan mudah ngalahin musuh-musuh kalian. Dan jika kalian bosen karena kelamaan pada saat lagi naikin level atau lagi grinding gitu ya. Di game ini punya fitur sistem AI yang namanya Tactics, yang bisa membuat pertarungan berjalan secara otomatis. Nah selain punya gameplay yang menarik, di game Dragon Quest 11 ini juga punya fitur crafting yang unik. Dimana biasanya proses menempa dilakukan oleh NPC, tapi di game ini kalian diharuskan untuk menempanya sendiri. Dan pada saat kalian menempa, akan ada mini game yang muncul dan harus kalian selesaikan gitu. Nah buat kalian yang penasaran dan pengen main game ini, kalian bisa memainkannya di PS4, Xbox One, PC, dan Nintendo Switch. Oke selanjutnya ada game real time strategy nih. Yang pada game ini kalian bisa belajar sejarah sambil bermain game. Nah judul game ini adalah Age of Empires IV. Nah buat kalian yang belum mengenal game series Age of Empires ini, sebenarnya game Age of Empires IV ini bisa dibilang sebagai penerus dari Age of Empires II. Yang rilis di tahun 1999. Nah pada game Age of Empires IV ini juga sama-sama berlatar di abad pertengahan dan mempunyai elemen klasik dari game real time strategy. Yaitu membangun markas, melatih penduduk untuk mengekstrak sumber daya seperti kayu, emas, batu, dan makanan, serta membangun pasukan untuk melawan musuh. Nah semuanya ini bisa kalian lakukan di game Age of Empires IV ini. Nah pada awal permainan, kalian bisa memilih salah satu dari 6 peradaban yang akan menjadi basis kerajaan kalian. 6 peradaban tersebut adalah Inggris, Perancis, Kekaisaran Romawi, Abasyah, Kesultanan Delhi, dan Kekaisaran Rusia. Ada elemen yang menarik nih pada game ini, yang gak ada di series sebelum Age of Empires IV. Elemen tersebut adalah tersedianya pos dagang netral pada peta. Dan kita bisa menguasai pos perdagangan yang netral tersebut untuk membantu kita mengumpulkan sumber daya alam. Nah game ini bisa kalian mainin selama ngabuburit. Bahkan sampai lebaran kalau kalian mau nih. Karena dari segi playtime-nya yang panjang banget, jadi cocok buat nemenin ngabuburit kalian. Nah kalau kalian suka sama game real-time strategi ini, sayangnya kalian cuma bisa maininnya di PC aja. Dan buat kalian yang udah berlangganan PC Game Pass yang cuma Rp 1.500 itu, kalian bisa memainkannya secara gratis. Dan kalau kalian belum berlangganan dan bingung cara berlangganan PC Game Pass. Seharga Rp 1.500 ini, kalian bisa lihat video Tech One sebelumnya. Disitu ada cara berlangganan PC Game Pass cuma Rp 1.500. Ya, selanjutnya ini gue yakin kalian pasti udah tau nih sama game sandbox yang satu ini. Ya, ini adalah game Minecraft. Emang ya game Minecraft ini dari dulu gak pernah ngebosenin, dan bisa jadi pengisi waktu luang buat kita. Gue gak tau ya apa karena Minecraft ini bisa di mainin di banyak platform gitu. Di PC ada, di console juga ada, sampai di mobile yang Minecraft Pocket Edition juga ada gitu. Mungkin penyebab yang bikin Minecraft jadi gak ngebosenin ini, karena fitur atau modenya yang banyak. Ada mode kreatif, dimana kita bisa ngebangun bebas sesuai apa yang kita mau. Kita juga bisa jalan-jalan random kemana aja tanpa khawatir mati. Terus kita juga bisa terbang, dan kita juga bisa nyobain namatin game Minecraft lawan Ender Dragon pake portal. Dan kita juga bisa nih iseng nyobain ledakin seribu TNT gitu. Yang pastinya gak bersahabat sama PC kentang. Nah terus nih selain ada mode kreatif, juga ada mode survival. Nah suruhnya main mode survival ini adalah ketika kita berhasil ngumpulin diamond yang banyak nih. Terus kita bisa pamer gitu ke temen-temen kita. Selain itu juga ada mode adventure nih, yang udah ada sejak Minecraft versi 1.3. Dan ini didesain khusus buat para pemain supaya bisa nyobain peta yang udah dikustomisasi oleh pemain lain. Dan terakhir nih ada mode spectator. Yang di dalamnya ini kita bisa terbang lewatin balok-balok dan ngeliat suasana di dalam gamenya. Tapi kita gak bisa berinteraksi sama pemain atau makhluk lain di dalam game. Mungkin karena banyak mode ini ya, jadinya kita gak bosen main Minecraft. Dan menurut gue game Minecraft ini cocok banget buat ngisi waktu luang kita pada saat gak buburit. Nah, game Minecraft ini bisa kalian mainkan di Xbox, PC, dan juga mobile, Android, dan iOS. Kalian juga bisa main game Minecraft ini secara gratis pake Xbox Game Pass dan juga PC Game Pass. Cara langganan PC Game Pass langsung aja cek video sebelumnya di Take One Indonesia. Oke, game selanjutnya ini adalah game JRPG lagi nih, dari Square Enix. Game ini adalah Octopath Traveler. Game ini unik dan berbeda dari kebanyakan game RPG pada umumnya. Walaupun game ini mengusung tema RPG klasik, tapi alur ceritanya sangat berbeda dari alur cerita RPG klasik pada umumnya. Sesuai dengan judul pada game ini, kalian akan dihadapkan dengan 8 karakter yang berbeda, dan masing-masing dari setiap karakter yang ada bisa menjadi karakter utama dari game tersebut. Dan 8 karakter tersebut berada dalam satu parti yang sama bukan karena satu tujuan yang sama, melainkan semata-mata hanya karena kehadiran yang lain bisa mempermudah perjalanan dan konflik apapun yang harus mereka hadapi. Nah, visualisasi dari game ini sangat menggambarkan RPG klasik nih, dengan grafis pikselnya. Dan musik yang ada pada game ini bisa dibilang sangat enak untuk didengar. Terutama dari beragam tema yang ada, ini didesain sangat sesuai dengan visualisasi yang ditampilkan. Selain memiliki plot cerita yang unik, game ini juga memiliki gameplay yang cukup unik, karena setiap karakter dari 8 karakter utama memiliki sebuah unik skill yang bisa digunakan pada saat bereksplorasi. Skill ini bukan cuma bisa digunakan ketika lawan musuh, tetapi juga bisa digunakan ke NPC. Nah, pada saat bereksplorasi, kalian cuma bisa membawa 4 anggota parti aja. Dan komposisi parti yang kalian pilih akan sangat menentukan keuntungan seperti apa yang bisa kalian dapetin pada saat bereksplorasi. Nah, game ini cocok banget nih buat temen-temen ngabuburit kalian, karena punya banyak ending dari 8 karakter tersebut. Jadi, kalian bisa namati nih dari 8 karakter yang ada di game ini. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa game RPG klasik ini, kalian bisa memainkannya di Xbox One, Nintendo Switch, dan juga PC. Ya, selanjutnya ini adalah yang terakhir nih dari rilis game ngabuburit versi Take One Indonesia. Game ini adalah Forza Horizon 5. Di game ini menyajikan visual yang sangat memanjakan mata dari 11 bioma yang ada di game Forza Horizon 5 ini. Empat diantaranya adalah bioma hutang region tropis, gurun pasir, rawa, dan urban city of Guanajuato. Selain banyaknya bioma, Forza Horizon 5 ini juga menghadirkan banyak sekali jenis mobil yang berbeda, dengan total lebih dari 400 mobil yang bisa kalian koleksi dan juga kalian mainkan. Di Forza Horizon 5 ini juga banyak nih mode balapan yang bisa kalian menangkan. Di mode tersebut mencakup 3 jenis track yang berbeda nih, yaitu track asphal, offroad, dan cross country, yang sebagian besar tracknya ada di asphal dan sebagiannya lagi ada di offroad. Nah, dari ketiga jenis track tersebut, balapan yang dihadirkan di Forza Horizon 5, diantaranya adalah mode road race, circuit, street race, drag race, cross country, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di game ini kalian juga bisa mengkustomisasi mobil kalian dengan men-tuning mobilnya agar sesuai dengan gaya balap kalian. Dan kalian juga bisa merubah chat dan membuat tampilan mobil kalian sendiri agar unik dan berbeda dari pemain lain. Selain bisa mengkustomisasi mobil, kalian juga bisa mengkustomisasi karakter kalian, seperti mengganti pakaian dan juga emote yang bisa kalian dapetin lewat hadiah dari wheel spin. Selain itu juga, di Forza Horizon 5 ini punya event yang berbeda-beda di setiap musimnya nih. Ada winter, summer, autumn, dan spring. Nah, di setiap event, terdapat berbagai macam misi yang memiliki hadiah yang beragam juga, mulai dari mobil, wheel spin, sampai kelakson mobil yang beragam bunyinya. Selain mendapatkan hadiah, ketika kita menyelesaikan misinya, kita juga mendapatkan poin. Nah, poin tersebut bisa kita tukar dengan mobil limited yang ada di event tersebut. Karena saking banyaknya mode dan event di game ini, yang gak ada habisnya gitu. Jadi game ini cocok banget nih, dimainin buat nemenin ngabuburit kalian. Nah, langsung aja buat kalian yang pengen mainin game balap Forza Horizon 5 ini, kalian bisa memainkannya di Xbox dan PC. Dan gratis buat kalian yang udah berlangganan Xbox Game Pass atau PC Game Pass. Cara langganan PC Game Pass, langsung aja cek video sebelumnya di Take One Indonesia. Oke, mungkin segitu aja nih, list game ngabuburit versi Take One Indonesia. Kalau kalian punya saran game yang cocok untuk ngabuburit, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan semoga list game ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang bingung main game pas lagi ngabuburit. Gue mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel Take One Indonesia. Follow juga TikTok dan Instagram kami di atekwanyende. Follow juga Instagram gue pribadi di atgiovano. Dan jalan-jalan ke Manokwari, ulangnya bawa burung beo. Gue Gio pamit undur diri, sampai jumpa di lain video. Sub indo by broth3rmax